Makam siswa SMK yang diduga tewas ditembak polisi akan dibongkar untuk diotopsi atau ekshumasi hari ini. Keluarga korban meminta proses ekshumasi berlangsung dengan transparan dan juga seadil-adilnya. Pihak keluarga mengatakan permintaan ekshumasi ini dari pihak Polda Jawa Tengah. Keluarga berharap setelah proses ekshumasi dapat diperoleh kejelasan soal kematian korban. Keluarga juga meminta kasus ini diusut tuntas transparan dan seadil-adilnya. Keluarga mengendaki setelah otopsi ini akan ada kejelasan penyebab kematian Alhamdulillah. Dan kita selalu dijelaskan akan meminta bahwa ini bergabung untuk mengusut serat tuntas dari awal-awal atau seratan orang. Sehingga semua tahu, masyarakat tahu bahwa siapa salah sewa dan yang salah kita minta di. Masyarakat, 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 masyarakat. Mahasiswa dan pelajar di Kota Semarang berunjuk rasa di Makolda Jawa Tengah. Mereka menggelar solidaritas bagi tiga pelajar SMK yang ditembak polisi, hingga satu di antaranya meninggal dunia. Dalam aksinya, pengunjuk rasa mengutuk kekerasan yang dilakukan polisi kepada ketiga pelajar. Jelasan Alhamdulillah akan berpisah. Kabit Humas Polda Jawa Tengah menyebut polisi yang menembak pelajar hingga tewas telah ditahan di Makolda Jateng. Menurut rencana, pelaku akan menjalani sidang etik sebelum menjalani kasus pidananya. Polisi mengakui anggotanya menembak langsung ke arah korban. Untuk sementara waktu dalam proses penyidikan oleh BID Proclam Polda Jawa Tengah terhadap anggota berinisial R, dia melakukan tindakan excessive action, artinya melakukan tindakan berebihan. Yang seharusnya beliau atau yang bersangkutan sebut tidak perlu mengeluarkan tembakan yang mengarah kepada pelaku tawuran tersebut. Walaupun perkiraan beliau adalah ini adalah tawuran atau kereak atau begal. Nah oleh karena itu si R atau anggota tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dalam menembakkan atau mengularkan letusan jatuh api itu kepada dinas. Hingga kini polisi belum menentukan status tersangka dalam kasus ini. Walau sudah ditahan, status hukum pelaku masih dalam tahap pemeriksaan. Tim Liputan, Kompas TV